Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sudah merasa gerah dengan kepala desa yang diduga menyalahgunakan anggaran desa Audiensi yang dilakukan pada Jumat 24 Desember 2021 tersebut merupakan aksi ketiga yang dilakukan oleh warga desa Sukamenan Sebelumnya warga telah melakukan dua kali aksi unjuk rasa namun tak kunjung mendapatkan kejelasan dan hanya mendapatkan jawaban yang paradoks Dalam audiensi tersebut warga desa Sukamenan menyampaikan tiga poin pertanyaan yang selama ini mengganjal di masyarakat dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan Tiga poin pertanyaan tersebut yang pertama adalah soal dana studi banding yang digunakan oleh perangkat desa Warga mendapati informasi dari pihak desa bahwa anggaran yang digunakan adalah dari dana bagi hasil retribusi daerah atau DBHRD Namun di sisi lain badan permusyawaratan desa atau BPD mengatakan bahwa dana yang digunakan adalah dana desa Poin kedua adalah mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL Yang mana warga mengasumsikan bahwa program tersebut gratis namun nyatanya tetap dikenakan biaya Ketiga adalah soal badan usaha milik desa atau BUMDES yang tak lagi beroperasi Sedangkan masih ada sisa anggaran yang tidak bergulir Namun anggaran tersebut malah disimpan di rekening desa bukannya di rekening BUMDES Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Sukamenan Haji Undang Nuryadi mengatakan bahwa audiensi tersebut dipicu dari kegiatan studi banding Masyarakat berasumsi kegiatan tersebut adalah riburan Dari awal mereka tidak mengatakan bahwa audiensi tersebut adalah Ada sebuah koreksi yang berlaku di perusahaan kesempatan Yang poinnya tadi yang dianggap Seperti yang pertama kita mengatakan Kemarin melaksanakan bahwa audiensi tersebut Masa tadi Mereka tidak terjawab sebuah menanggap Karena pemerintah di masyarakat bahwa suara itu pemerintah di wajib Jadi murah-murah, bikini, semata-mata Tapi menggunakan biaya dari Bersama itu Bersama itu Mereka tidak tahu Karena belum kami share Apa kegiatan-kegiatan selanjutnya Nanti secara fisik mungkin Bukti-bukti kegiatan selanjutnya Soal PTSL dirinya menyebut Biaya PTSL sudah berdasarkan peraturan Bupati Dan sudah diperdeskan Serta RAB-nya juga ada Masalahnya adalah banyak yang belum membayar Dan sertifikatnya belum diambil Kemudian mengenai PTSL Tadi yang dielaskan Tadi yang dielaskan Tadi yang dielaskan Tadi yang dielaskan Kalau diperdeskan Masalahnya Uang sedikit bisanya Buat 5 ganti Sedangkan kalau disarab dari sananya itu Beratis terhadap hidupan Memang kalau disarab itu beratis Tetapi ada PRB yang mengatakan Apabila kurang untuk kompleksi Nah itu boleh membuka masyarakat Dan dirapatkan kemuliaan Masyarakatnya sekarang Tadi sudah sebutkan Buat patung Buat pekoi Buat pekerja Masjonal Itu semua Ada karakternya Karena mereka banyak Dan bahkan Kenapa Uang masih banyak Yang diperdeskan Cara diperdeskan sudah ada Yang sudah selesai Itu tapi belum diambil Sehingga tadi Jadi jelas Uangnya itu Kemana Itu yang Perkara BUMDES Haji Undang menyatakan Bahwa tindakannya Melakukan penyimpanan Dana BUMDES tersebut Atas dasar Tidak adanya pengurus BUMDES Sehingga menurutnya Dana tersebut Harus diselamatkan Kemudian mengenai BUMDES Ketika saya memulai Nah itu Saya lihat Riwayatnya itu Yang dilakukan Kalau BUMDES Setiap usaha itu Rugi 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 Akhirnya Udah seaman kan Kalau Kalau mau usaha lagi Terakhir Itu Minta untuk Sampai bikin Surat perjanjian Kalau nanti BUMDES Modal Menurut Sampai Siapamu Dan Saya nanti BUMDES Saya akan Mengurus Sampai Tadi Kami Sampai Dia mengurutkan diri Benda Apakah BUMDES Ketua BUMDES Berarti Tidak ada Pengurus Nah Kenapa Tidak Dikik Kopi Nah Pengurusnya Tidak ada Pengurus Dengan Tidak Nanti Setelah Dibutuk Pengurus Baru Baru Itu Tidak Tidak Pengurus Cuma Kalau Saya Buka Semua Masyarakat Semua Masyarakat Saya tak Mau Maksudnya Mereka Pengurus 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 Kemudian Buangnya Mana Sampai Sampai Tadi Sampai 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 Masyarakat Ada Tapi Tidak ada Wujudnya Tadinya Kalau Sampai Penyarankan Sudah Lihat Pengurus Asal Mau Nanti Foto Foto Pengurus Mendingan Tama Uang Kalau Sampai Itu Mengenai Karena Kecerigaan Masyarakat Bahwa Uang Itu Dipakai Sama Saya Mana Gitu Tidak Ada Tapi Seandainya Ada Warga Yang Keberatan Dengan Berbat Terus Ada Pelaporan Misalkan Pihak Kepulusan Itu Bagaimana Tangan Bapak Nanti Kan Masalah Salah Tidak Salah Itu Kan Mungkin Nanti Dan Saya Tidak Menggelapkan Wagi Kemudian Apa Namanya Sementara Tokoh Masyarakat Dermawan Dermawan Atau Pak Incang Merasa Tidak Puas Atas Hasil Audiensi Tersebut Ia Menilai Di Poin Satu Saja Sudah Tidak Jelas Dan Di Poin Yang Kedua Terdapat Pelanggaran Yang Mana Anggaran Bumdes Tidak Disimpan Di Rekening Bumdes Tapi Malah Disimpan Di Rekening Desa Kalau Saya Tengkapan Pribadi Saya Saya Tidak Tidak Kepuasa Karena Dari Poin Satu Poin Dua Poin Tidak Itu Sudah Jelas Tadi Kan Jelas Dalam Poin Pertama Ada Dua Alasan Yang Tiba-tiba Dalam Dua Hari Saja Berbeda Alasan Pertama Dengan Yang Kedua Berbeda Dalam Waktu Yang Singkat Yang Kedua Dalam Masalah Bumdes Sudah Ada Pelanggaran Disitu Pertama Dari 2019 Sampai 2021 Itu Tidak Pernah Masuk Ke Rekening Bumdes Sama Sekali Uang Bumdes Itu Dipegang Sama Rekening Kepala Desa Rekening Desa Kesimpulan Saya Sekarang Dari Tauden Tadi Sudah Tidak Kuasa Dari Sukaresi Kabupaten Tasik Malaya Kusep Kusnadi Tasik TV Mengabarkan Pernah Tidak Kusnadi 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 M Pahits S